Intro Ratusan warga eksodus Maluku, Maluku Utara beruncuk rasa di gedung DPRD dan kantor gubernur Sulawesi Tenggara Senin Siang. Mereka menuntut pencairan dana kompensasi pengungsi ex-kerusuhan. Kerujuan terjadi di ruang rapat gedung DPD Sultra Senin Siang. Salah seorang warga Maluku mengamuk tidak terima hasil rapat dibacakan anggota komisi 4 terkait dana kompensasi pengungsi ex-kerusuhan. Akibatnya rapat dengar pendapat antara komisi 4 DPD Sultra bersama warga eksodus Maluku, Maluku Utara dihentikan. Kerujuan ini berlangsung hingga di depan pintu masuk gedung DPD Sultra. Salah seorang warga kesal dengan keputusan rapat mencari anggota komisi 4 namun ditenangkan warga lainnya. Tidak puas hasil rapat masa menuju kantor gubernur Sulawesi Tenggara. Kembali terjadi. Masa terobos barisan aparat polisi panggung peraja karena dinilai menghalangi mereka masuk ke kantor gubernur. Seorang aparat saat Pol PP penjaga portal masuk kantor gubernur nyaris menjadi sasaran amukan masa yang mulai beringas akibat tidak membuka portal masuk. Beruntung saat Pol PP penjaga portal yang ketakutan cepat menyelamatkan diri. Seorang pegawai negeri sipil hendak menjadi mediator diusir pengunjuk rasa. Warga Eksodus Maluku-Maluku Utara menuntut DPRD dan pelaksana tugas gubernur Sutra proaktif menyelesaikan masalah dana kompensasi warga ekskerusuhan Maluku. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara diminta segera melayangkan surat pada Kementerian Sosial agar segera mencairkan dana kompensasi kurang lebih 53.000 warga Eksodus di wilayah Sulawesi Tenggara. Warga Eksodus meminta dana kompensasi 10 juta rupiah per satu kepala keluarga. Untuk menyampaikan aspirasi kami, kami menjunjuk tinggi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sis kamus wakar saat kami pekat. Jadi tidak perlu khawatir dengan rekan-rekan sekalian, yang kami tutup sekarang adalah bagaimana Kota DPRD bisa menerima aspirasi kami. Ya, saya sedikit mengulas dari apa yang disampaikan oleh teman-teman dalam formis korum bersama masyarakat Maluku dan Maluku Utara, eksponusi Maluku dan Maluku Utara yang hari ini hadir di DPRD. Jika keputusan ini tidak dibunuhi, mereka akan kembali berunjuk rasa. Tergen dari Fibrono Dameng, Ainews memberitakan. Terima kasih telah menonton!